Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat pemantapan tim teknis pelayanan terpadu satu pintu Kamis 18 April 2024 di Aula Sipamanda Balipanreng, Kabupaten Polewali Mandar Sesuai dengan keputusan Bupati Polewali Mandar, nomor 132 tahun 2024 tentang pembentukan tim teknis perizinan dan non-perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 rapat dilaksanakan dalam rangka penataan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, Inengah Trisumadana menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebagai penguatan terhadap peran dan fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di lingkung Pemkap Polewali Mandar Lebih lanjut dirinya berharap, DPM PTSP dan perangkat daerah terus bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan agenda untuk melakukan penguatan terhadap peran dan fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Ada beberapa catatan yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan ini Yang pertama, seluruh perangkat daerah teknis terkait dengan perizinan dan non-perizinan sepakat untuk memastikan prinsip satu pintu terpadu terselenggara di lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Yang kedua, akan segera melakukan perbaikan tata kelola pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui perbaikan standar persyaratan, penyerahanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola, koordinasi dan konsultasi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat Harapannya mudah-mudahan melalui pertemuan ini sinergitas antara PTSP dengan perangkat daerah teknis terkait dengan proses perizinan dan non-perizinan ini bisa berjalan dengan semakin baik dan memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat dalam menerima, memperoleh izin dan non-izinan Hal senada yang dikatakan Nabil Wijdan bahwa melalui pertemuan tersebut diharapkan agar ke depan proses pelayanan perizinan dan non-perizinan dapat berjalan dengan baik Jadi kami dari Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini melaksanakan kegiatan yang dimana kegiatan ini melibatkan seluruh instansi teknis yang terkait dengan perizinan dan non-perizinan Nah tujuan kami melaksanakan kegiatan ini bagaimana supaya mengoptimalkan peran dan fungsi dari tim teknis itu sendiri kemudian untuk menguatkan koordinasi yang kami bangun karena selama ini memang ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi Nah melalui pertemuan ini mudah-mudahan ada solusi yang bisa kita peroleh untuk ke depannya bagaimana supaya proses pelayanan penerbitan perizinan itu bisa lebih baik dari sebelumnya dan lebih cepat dan mendapat kepastian waktu dari kami terhadap para pelaku-pelaku usaha yang bermohon izin kepada kami Tim Warta Kuminfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton!